Dalam video kali ini kita akan membahas bekas jerawat Dan tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan bekas jerawat Treatmentnya apa aja sih yang kira-kira ada di setiap klinik untuk menghilangkan bekas jerawat Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Saya Dr. Susantri Stianti Dalam video kali ini kita akan membahas bekas jerawat Dan tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan bekas jerawat Treatmentnya apa aja sih yang kira-kira ada di setiap klinik untuk menghilangkan bekas jerawat Oke, kita mulai dengan jerawat itu bisa jadi apa aja sih nantinya Jerawat itu kemungkinan besar bisa jadi bekas hitam Bekas hitam di daerah sekitar jerawat Jadi bekas jerawat hitaman ini bisa menghilang dalam beberapa bulan Walaupun tidak di treatment bisa hilang dari beberapa bulan Tapi kira-kira kamu pede atau sabar gak sih nunggu beberapa bulan ini? Itu ya Yang kedua adalah biasanya bintik-bintik kemerahan di sekitar bekas jerawat tadi Itu nama lainnya adalah makula kalau nama kedokterannya Cuman, nah ini biasanya terjadi atau menetap sekitar beberapa minggu Jadi kalau tidak diobati beberapa minggu bisa tetap kelihatan seperti itu Terus juga biasanya terjadi kehilangan jaringan Ini yang banyak biasanya kehilangan jaringan Atau sekar yang lekuk Atau apa ya kalau bahasa awamnya bopeng Ya bopeng itu biasanya ada yang dangkal ada juga yang dalam Terus yang keempat biasanya menjadi sekar atau bekas jerawat Yang berlebihan tumbuhnya jaringannya hingga menyebabkan keloid Itu biasanya ada beberapa orang yang memang bakatnya keloid Nah itu ada Jadi kalau nanya ke saya Dok, treatment untuk 4 hal ini apa aja sih? Nah jadi treatment yang bisa dilakukan untuk bekas jerawat Kalau yang untuk hitam Biasanya kita ya hilangkan hitamnya dulu Bisa dengan krim Dengan krim whitening Bisa dengan yang lain Nah dengan seperti treatment begini Jadi treatment ini saya kasih gambaran Beberapa treatment yang biasanya dilakukan di klinik-klinik ya Terus juga treatment ini bisa dikerjakan pada 4 hal tadi Yang pertama biasanya adalah feeling Feeling itu biasanya untuk menghilangkan lapisan tanduk Atau lapisan epidermis paling atas Agar kulit kita terlihat jadi yang tadi hitam tersamarkan Yang merah tadi tersamarkan Terus regenerasi kulitnya juga lebih cepat Terus juga bekas-bekas sekar yang agak sedikit dangkal Agak sedikit tidak terlihat Terus yang kedua biasanya yang sering dipakai adalah mikrodermabrasi Mikrodermabrasi itu biasanya pakai alat Jadi seperti sama Seperti kayak feeling tadi Tetapi dia menggunakan alat Tujuannya hampir sama dengan yang pertama Menghilangkan bekas jerawat Regenerasi kulit Kayak gitu-gitu Dan ini biasanya tidak sakit Kenapa? Karena dia menggunakan alat dan tidak perlu anestesi Terus biasanya yang lebih berasa lebih sakit Itu yang menggunakan jarum-jarum kecil Tetapi karena dipakai anestesi Anestesi lokal Biasanya mukanya dikasih anestesi dulu Setelah jarak sekitar 30 menit atau 40 menit atau 1 jam Nah baru dilakukan tindakan Biasanya menggunakan jarum-jarum kecil Nah itu biasanya dilakukan untuk tujuannya Biar tadi yang lekuk tadi Lekuk-lekuk yang dangkal atau lekuk-lekuk yang dalam Ketika kita kasih jarum-jarum kecil Tujuannya agar jaringan ini naik lagi Agar jaringan ini datar lagi Agar cepat Sama dengan jaringan sekitarnya Tetapi biasanya ada beberapa dokter yang Tetap memasukkan serum di dalamnya Serum itu baik dari serum yang dari luar Obat-obatan dari luar Maksud saya dari luar tubuh kita Ada juga yang dari dalam tubuh kita Yang dari dalam tubuh kita biasanya diambil dari darah Setelah dari darah baru serumnya dimasukkan lagi ke dalam jarum-jarum tadi Di lapar lubang-lubang yang dibikin oleh jarum yang kecil Nah seperti itu Biasanya ini perlu dilakukan Tidak mungkin sekali treatment langsung bagus Termasuk tadi mikrodermabrasi Sama apa namanya Feeling itu tetap dilakukan berkali-kali Jadi tetap butuh 3 atau 4 kali Treatment baru kelihatan bagus Terus yang berikutnya adalah filler Filler itu biasanya mengisi daerah-daerah yang cekung Nah daerah cekung itu diisi Biar jaringannya tidak cekung Ini juga sama dilakukan berkali-kali Jadi tidak sekali treatment Tetapi kalau nanya efektif tidak dok Ini cukup efektif dilakukan Tadi yang pakai jarum juga sebetulnya cukup efektif Tetapi memang harus lebih sabar Karena tidak bisa dengan sekali treatment langsung kelihatan bagus Terus setelah ini Biasanya dikerjain juga adalah laser Laser itu ada beberapa laser Ada laser untuk yang sekar Bekas jerawat yang tadi Lobang-lobang Nah itu agar jaringannya naik Tujuannya Terus juga ada juga yang Untuk pigmentnya Pigment itu maksud saya untuk yang Tadi hitam karena bekas jerawat Itu juga ada khusus lasernya Ada juga laser yang untuk kulit Kulit kemerahan karena bekas jerawat yang tadi Ini biasanya lasernya tidak sama Tetapi bisa dikerjain Butuh beberapa kali treatment Jadi tidak mungkin dengan sekali treatment Terus kamu kelihatan langsung kulitnya Langsung bagus banget Terus 100% langsung balik lagi keadaan kulitnya Itu tidak mungkin Ya jadi butuh berkali-kali treatment Bahkan butuh kombinasi Beberapa treatment Juga biasanya dikasih beberapa krim Yang memang di dalamnya mengandung beberapa obat Khusus untuk menghilangkan bekas jerawat Terus juga untuk Untuk merangsang Regenerasi kulit Agar tadi ketika sudah dilakukan tindakan Beberapa tindakan Lebih cepat lagi pertumbuhan jaringannya Itu juga bisa dilakukan Banyak macam ya Obat dengan vitamin yang bisa dipakai Vitamin minum juga bisa dikasih Seperti kayak zinc dan lain-lain Terus juga ada kayak krim Krim itu biasanya banyak mengandung kayak Mungkin banyak banget orang yang dengan retinoin Itu juga bisa asam retinoat Terus bisa juga asam salisilat Itu bisa Tetapi biasanya setiap dokter Meracikan krimnya yang sesuai dengan kebutuhan kulit kamu Jadi yang tepat untuk treatment jerawat Atau bekas jerawat Yang kamu lakukan adalah pertama kali Kamu konsul Ke dokter yang memang kamu percaya Kamu konsulkan ke beliau Terus kamu diskusikan dengan mereka itu Apa yang bagus untuk kulit kamu Ditanyakan treatmentnya Berapa habisnya Karena menurut saya untuk treatment jerawat Kan butuh berkali-kali treatment Jadi kamu harus memikirkan dalam segi Dananya Nah karena tidak mungkin dokter Memaksakan kamu Oh kamu harus pakai laser aja Gini-gini Gak ada ya setahu saya dokter Tidak mungkin kayak gitu Jadi mereka hanya menyarankan A, B, dan C Terserah kamu yang mau Yang mana dikerjakan Karena semuanya butuh kerutinan Dan dananya juga harus disesuaikan Dengan kemampuan kita sendiri Jadi jangan memaksakan Karena kalau percuma kamu pakai yang laser sekali treatment Besoknya kamu tidak lakuin lagi treatment Ya tidak akan selesai Jadi menurut saya yang penting rutin Dikerjakan Terus juga Untuk yang keloin Ini agak sedikit memakan waktu Karena yang namanya keloin itu Biasanya bekasnya kan pertumbuhan jaringan yang berlebihan Itu treatmentnya biasanya harus disuntikan Dokter yang mengerjakan Disuntikan ke yang bekas jerawatnya tersebut Yang agak Yang jadi tubuh keloin Itu butuh berkali-kali Butuh berkali-kali Terus untuk disuntik Kadang-kadang misalkan seminggu sekali Setelah itu satu bulan sekali Atau kadang jadi dua bulan sekali Jadi itu butuh rutin sekali Dan ini memang makan waktu sekali ya Harus sabar untuk yang jenis seperti ini Terus juga biasanya ada yang lebih lagi Dalam lagi untuk melakukan Yang menghilangkan keloin ini Biasanya adalah pencakokan kulit Tetapi kalau pencakokan kulit Bisa dikerjakan oleh dokter bedah plastik Dan juga yang diperhatikan adalah Biasanya Kalau ternyata Apa namanya Kulit kamu tuh Bisa atau tidak Dilakukan pencakokan Karena biasanya diambil dari Kulit dalam Seperti paha Atau perut Misalkan Terus dicakokan ke Muka yang bekas jerawat Yang jadi keloin Jadi seperti itu Bisa Tetapi Biasanya Ada beberapa orang yang memang Takut melakukan itu Atau juga ada beberapa orang yang memang Biasanya tidak bisa dilakukan itu Karena Takut Nanti ketika sudah dilakukan Justru tumbuh lagi Biasanya Tapi dokter Bedah plastiknya akan menjelaskan dulu Jadi beliau akan menjelaskan dulu Lebih rinci Apa aja Untungnya Apa ruginya Jadi itu hak Hak anda Sebagai customer Hak anda sebagai pasien Untuk menanyakan semuanya Terus juga Kalau nanya ke saya Dok sebenarnya Pencegahan Dengan Bekah Pencegahan dengan sesudah Itu lebih enak Mana ya Lebih enak pencegahan Pencegahannya tangannya Jangan selalu gratil Gratil kalau bahasa Jawa disini ya Tetapi kalau pada dasarnya Mungkin Jangan sering pegang-pegang Jadi maksud saya Jangan pegang-pegang Jerawatnya Biar bekasnya tidak jadi hitam Biar bekasnya tidak jadi bopeng Jangan mijit-mijit Nah jangan juga Sering mengeluarkan jerawat Pakai hak-hak Apa namanya Hak-hak Yang memang Beredari pasaran Padahal kalian kan tidak tahu Menyetarilkan alat tersebut Juga belum tentu Tangannya dalam keadaan bersih Yang ada ketika dikeluarkan Justru jadi perabedangan Tambah besar Justru besarnya Bekasnya jadi Lebih radang Dan lebih besar Jadi bopeng nanti Justru itu yang tidak bagus Paham ya sampai sini ya Jadi kalau yang bertanya ke saya Ya dok ada gak sih Treatment Yang lebih murah Untuk bekas jerawat Yang mungkin tadi Krim aja Atau mikrodermabrasi Atau bisa dilakukan Filling Itu yang menurut saya Relatif lebih terjangkau Ya Tetapi tetap Semuanya butuh kesabaran Butuh kerjasama Antara dokter Dengan pasien Karena Ketika dia jerawat Biasanya dokter Menanyakan Atau mengenam mesa Hanya untuk mencari tahu Kemungkinan besar Dari mana jerawat ini Juga Lakukan apa yang dokternya sarankan Jadi biasanya kan ada beberapa Makanan yang memang Tidak boleh dimakan Nah ini Tolong diperhatikan Karena kalau tidak diperhatikan Biasanya akan Tambah banyak Atau enggak Justru Tambah meradang Paham ya Mudah-mudahan Video kali ini Bisa menjawab Berasa penasaran Tentang menghilangkan Bekas jerawat Dan beberapa treatment Yang bisa dilakukan Terus juga Mungkin Kalau ada pertanyaan Boleh ditanyakan Di komen Silahkan Terus kalau memang Menurut kalian Apa yang saya sampaikan Ini berguna Tolong juga Di share ke temannya Jangan lupa Lonceng merahnya Dipijit ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih